Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 yang tengah dilakukan, Bio Farma akan segera selesai. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan diprediksi selesai pada Maret 2021 mendatang. Staff ahli bidang ekonomi kesehatan Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, menyebutkan dari beberapa vaksin yang sedang diuji pemerintah saat ini, seperti vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma diprediksi akan selesai pada Maret 2021 mendatang. Dalam uji klinis, faktor keamanan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi. Sementara lebih dari 1.600 relawan vaksin sudah dilakukan uji coba, hingga kini tidak ada kendala yang berarti bagi mereka yang menjadi relawan. Sejumlah vaksin dari luar negeri yang telah diuji klinis tahap ketiga diperkirakan akan tiba di Indonesia pada pertengahan Desember ini. Beberapa vaksin yang kita lakukan ya, salah satunya dari Bio Farma sendiri ya. Nah ini kalau untuk Bio Farma sendiri, kemungkinan ini akan selesai uji klinis tahap ketiganya. Yang dilakukan di Bandung itu ya? Yang di Bandung itu. Kemungkinan evaluasinya akan selesai sekitar Maret 2021. Peruntukannya tentu kepada petugas-petugas peronline dululah ya, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin. Meski vaksin sudah melalui uji klinis tahap ketiga, pemerintah akan terus memastikan unsur keselamatan hingga kehalalan vaksin. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!